Gue Ewa di titik kayak, lo emosi harus minum obet, sedih harus minum obet gitu Katanya juga orang yang punya gangguan kesehatan mental tuh gak pandai untuk bercerita tentang dirinya Sorry tuh saya, tapi memang banyak menurut gue orang yang menjadikan itu sebagai tameng Dan kadang jadi attention seeker aja gitu Selamat datang Yoters, apa kabar semuanya? Kembali lagi nih kita di Inspira Audio Case Tempat kamu dengerin perspektif dan inspirasi baru untuk sukses di usia muda Nah, seperti biasa kita bertemu dengan para temen-temen Yot Passus Halo, say hi dulu Hi Anyway, apa kabar temen-temen? Alhamdulillah, baik Baik banget Kelihatan ya, emang sehat-sehat juga badannya Alhamdulillah Kita semua sehat semua nih Sehat, sampai sweating Ada mungkin ada yang belum tau nih dari temen-temen Yoters Gue mau kenalin dulu temen-temen Yot Passus ini Mungkin dari gue dulu ya Halo, gue Bara, tim eventnya Yot Passus Hai, aku Salma, brandnya Yolontop Aku Akmal, sama kayak Bara, tim event juga Aku Aji dari tim community-nya Yolontop Nah, itu dia temen-temen dari Yot Passus temen-temen Nah, kita seperti biasa di Inspira Audio Case ini Kita mau berbagi, mau ngobrolin suatu hal Hal-hal yang dekat dengan anak-anak muda juga gitu Yang tentunya nanti bisa memberikan edukasi atau inspirasi buat temen-temen semua di rumah Gitu Nah, menarik nih Di hari ini sebenernya temen-temen Ini hari yang cukup Gue bisa bilang mungkin agak rame nih di anak-anak muda Karena disini diperingati di tanggal sekarang 10 Oktober ini adalah hari kesehatan mental Sedunia Kesehatan mental sedunia, sedunia gitu Di aku dunia emang tanggal 10 Oktober ini hari kesehatan mental dunia Nah, kita juga tertarik untuk membahas itu semua gitu Nah, sebelum kita masuk ke sana gitu Sebenernya kan temen-temen Yot Passus perlu tahu dulu kesehatan itu apa sih sebenarnya gitu Merucuk kepada nanti kesehatan mental ya Nah, dilansir dari WHO Ini dari WHO nih Heart is a state of complete physical Mental and social well-being And not merely the absence of disease of infirmity Artinya apa? Agak susah ya Agak ribet ya Iya Cemi iu, cemi iu Iya, tenang-tenang Kita akan bantu artikan Intinya adalah dari WHO itu Keadaan yang sempurna Baik fisik, mental maupun sosial Tidak hanya terbatas dari penyakit atau kelemahan atau cacat Ya Oke Gitu Jadi ada kata-kata disitu kesempurnaan baik fisik, mental maupun sosial Jadi kesehatan itu ada di fisik, mental dan sosial Nah, yang menarik di hari ini kan kita mau bahas kesehatan mental So, gue mau nanya dulu nih ke temen-temen Yot Passus dulu nih pertama Apa yang kalian ketahui tentang kesehatan mental? Dari mulai, Salma mungkin? Jangan aku deh Oke, siapa? Aji-aji Thank you Suatu topik Suatu topik kesehatan yang akhir-akhir ini Mulai ramai diperbincangkan Teru juga jawabannya Kalau gue itu aja dikit Dikit deh Itu sih yang mulai ramai diperbincangkan Karena waktu gue kecil Gak ada tuh kesehatan mental Emang bedanya apa yang sekarang lu tau? Mungkin karena sekarang Jamannya medianya Gak terbatas hanya media elektronik Tapi ada media sosial Selama ini rekat-rat dengan kita juga Makanya mulai sedikit banyak kita lebih sering mendengar dengan kata kesehatan mental Oke, mungkin dalam hal kecil kita dulu belum tau ada apa sih tentang kesehatan mental Mungkin sekarang Deklekat lah dengan kita umurnya kita Atau mungkin temen-temen kita Itu jadi menurut lo itu sekarang Hal yang ramai diperbincangkan Ramai diperbincangkan Kesehatan mental gitu Oke Menurut Akmal? Ya menurut gue sih memang Kesehatan mental udah jelas sih Memang jelas itu adalah Penyakit ya Memang ada diagnosanya secara Akademisi mau Medis ya Medis juga jelas Itu memang disebutkan sebagai penyakit gitu Tapi gue rada setuju juga sama apa yang dibilang Aji Karena kalau dulu mungkin gue SD SMP SMP lah ya sampai SMP tuh Ya orang sakit mental tuh ya orang gila aja Tahunya emang sebatas itu ya Orang gila Kita tahunya ODGJ gitu ya Betul sekali ODGJ gue belum ada istilahnya Oh belum ada ya Gila aja udah Belum tau gitu Nah ternyata setelah kesini-sini rame diperbincangkan Banyak juga apa sih Kayak jurnal-jurnal ilmiahnya Yang rame juga di sosmed Banyak juga penggiat-penggiatnya Komunitas Sampai ke platform-platformnya dia yang memang Apa namanya Mengkampanyekan tentang Kesehatan mental Jadi makin tau sekarang Bahkan ternyata ada beberapa dari kesehatan mental Yang mungkin deket sama kita Betul Sekarang mungkin kita lebih tau Karena tadi Aji bilang rame diperbincangkan Atau mungkin juga kadang kita gak ngerasain Nah kita gak sadar Ternyata kita juga mengalami Mengidap itu Sip oke Nah gue mau tau dari Salma Menurut Salma nih Kesehatan mental apa? Kesehatan mental menurut gue adalah Keadaan dimana Ya lu sehat secara lahir dan batin Kalau mental kan berarti lebih ke batin ya Dimana kita tidak merasa Ada hal-hal yang mengganggu Batin kita dan Bisa stay sane setiap hari Oke berarti lu percaya Kalau misalnya kesehatan mental itu Intinya batin lu tuh gak terganggu Iya kayak gitu Oke kita ada kepuasan batin dari situ Karena memang harus balance Jiwa dan batin harus balance gitu Masuk tadi juga Di definisi kesehatan menurut WHO Nah Tadi kita ngomong kesehatan mental Menurut Aji tadi udah rame diperbincangkan Kata Akmal juga memang Dulu mungkin kita belum kenal Tapi sekarang mungkin kita bahkan gak sadar Mungkin kita mengidap gitu Atau mungkin deket banget sama kita Kata Salma juga untuk kepuasan batin Nah Sekarang kita mau tau tentang gaguan mental Gue pengen tanya dulu sebenarnya ke lelupada Kata menurut lu pada percaya gak sama Namanya gangguan mental Percaya Gue dulu kali ya Santai santai Gue juga percaya Oke oke Karena itu tadi ramai diperbincangkan Kayak kita mikir kayak Oh iya ya ternyata ada ya yang kayak gini Dulu gak sempet tau bahkan Bukan mikir lagi tapi belum sempet tau gitu Ya bener tadi Akhata Akmal ya Orang dengan gangguan kesehatan mental ya orang gila Sebatas itu gitu Tapi ternyata banyak Banyak ilmu yang digali yang di share Mungkin di media sosial atau apapun Yang bikin kita semakin percaya bahwa kesehatan Eh iya Gangguan mental Gangguan mental itu ada Ada gitu Salma tadi Langsung bilang Percaya Ketok palu gitu ya Kayak mana percaya itu Kayak gimana Kayak gimana Gue percaya gangguan mental ya Karena memang Tadi Akmal sempet statement ya Kalau Kalau maybe gitu Lo ternyata ternyata tidak sadar mengidap ilmu Gitu Karena yang namanya emosional Lo bisa jadi ternyata kita kalau menyedari Itu bisa menjadi sign Kalau there's something wrong with you gitu Oh kayak pertanda lah ya Iya kayak gitu Dan ya I believe it did Karena ya gue seorang survivor juga Jadi ya gue percaya dengan itu Ya mungkin Tadi lo bilang juga Bahwa misalkan Lo seorang survivor mungkin akan lebih jauh merasakan gitu ya Iya Oke Akmal tadi belum jawab Apakah punya pendapat lain Percaya apa enggak Secara empiris ya Oh kenyataan Oke Iya Percaya Karena yang tadi gue bilang Ada secara medis Jelas gamblang Dan tidak bisa dipatahkan lah itu Cuma Menurut gue Banyak oknum di dalamnya Oh Kayak gimana oknum tuh Banyak oknum sih menurut gue Karena Banyak yang kadang Menjadikan Apa namanya Penidak gangguan mental itu Sebagai tameng Kadang-kadang Kita enggak tahu Dia sebenarnya Bener apa enggak Tapi kadang kayak Malah harus diwajarin Sorry tuh saya Tapi memang banyak Menurut gue Orang yang menjadikan itu Sebagai tameng Dan kadang jadi Attention seeker aja gitu Oke Dan Ya itu terjadi di sosmed Banyak sekali memang Dan itu mungkin kita juga Lekat dengan teman-teman Yang mungkin umurnya agak muda Gitu ya Masih belia gitu Mungkin belum tahu Sebenarnya tuh Gangguan mental itu apa Gitu Jadinya Suka mungkin Apa sih Self-diagnosis gitu Self-diagnosis Self-diagnosis gitu Cuma ngeliat-liat di Google Doang Kenapa sih gue suka tidur malam Kenapa sih suka Nah Tiba-tiba percaya gitu Itu yang padahal salah Apa? Enggak Ngomong-ngomong itu tuh Fan fact Sebenarnya ketika lo ngerasa Lo sering begandang Kan orang suka pakai ideonya Insome gue Karena itu tuh Insome tuh harus ini loh Harus ada Diagnosinya dari Akhlinya Betul Pasti Nah Itu hal simple Itulah mungkin Salahnya Menurut Amal Ini cuma di Google Doang Ini nyari sendiri Tiba-tiba ngerasa Aduh gue nih Kayaknya ada gangguan mental Atau apa Kalau belum periksa Belum Nah tapi ini Ada menarik nih Ada Gangguan mental Menurut undang-undang Jadi ini mungkin Dari negara Yang dikaji Apakah bener teman-teman Punya gangguan mental Apa enggak Ini secara general ya Dari undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Menjelaskan bahwa Gangguan jiwa Adalah suatu kondisi Dimana seseorang Mengalami gangguan Dalam pikiran Perilaku Dan perasaan Yang termanifestasi Dalam bentuk Sekumpulan gejala Dan Atau perubahan Perilaku yang bermakna Serta dapat Menimbulkan Penderitaan dan hambatan Dalam menjalankan Fungsi orang Sebagai manusia Ini gangguan jiwa ya Gangguan jiwa Jadi Sebenarnya Enggak Enggak Cuman dari satu Misalkan tadi Kita tiba-tiba Insomnia Terus kita melihat Ada ciri Oh itu Kita apakah Kita gangguan mental Ternyata disini ada Dalam pikiran Perilaku Dan perasaan Gitu Ada beberapa faktor Ternyata Agak luas Terus juga ada Sekumpulan gejalanya Yang kadang tuh Tadi mungkin Ada beberapa temen-temen Yang mungkin Sayangnya belum tahu Jadi salah Menaksirkan Bahwa dirinya Sebenarnya Tidak kena Gitu Eh tapi Tapi bar Jadi percaya Dengan itu Kalau gue Gangguan mental Secara medis Ada Gitu Tapi kalau Misalkan Gangguan mental itu Terjadi sama kita Ada apa Enggak Itu kita gak bisa Tadi gue setuju sama Akmal sama lu Kalau kita gak bisa Self-diagnosis Jadi ada Tapi bukan berarti Kita bisa miliki Secara cuma-cuma Gitu loh Bahasanya Ada validasi dari Orang yang Betul Karena sebenarnya Seharusnya Kita pengen kan sehat Pasti lah Semua temen-temen Pasti maunya sehat Temen-temen Yoters Tapi Jadi tadi Apa namanya Kadang jangan sampai Kita justru malah Terlalu eager Untuk Oh Kayaknya gue ada apa-apa nih Mending langsung Datang ke tempat ahlinya Tapi Buat ngajak temen-temen Yoters Menurut kalian Apa sih Tentang kesehatan mental itu Dan Percaya gak sih Kesehatan mental itu Ada atau gak Tulis kolom Tulis di komen Gitu Menurut kalian apa Atau gue mau share-share juga Gak apa-apa Oke Gimana menurut lo Biasa kasar itu kayak Gimana Yang sakit aja Mau sehat Betul Kok ada orang Pengen sakit Setuju Bener-bener Apa namanya Padahal cuman Mungkin ikut-ikutan aja Tapi Merasa Oh pas di gue nih Langsung tiba-tiba Oh gue kayaknya ini nih Mengamini sesuatu Padahal belum tentu baik ya Tadi gue bilang Ada oknum Kepentingan Kepentingan pribadi kah Atau apa Ini juga sih sebenarnya Toh Simpelnya ya Kayak tes kepribadian Pake website aja Belut-tutu valid Betul Betul Apalagi itu kan mesin ya Jadi gak bisa Melihat lebih dalam lah Mungkin cuma melihat dari pola aja Gitu Nah Oke Gue Masuk ke pertanyaan ketiga nih Menurut definisi tadi Yang agak panjang tadi ya Panjang ya Pernah gak Kalian mengalami gangguan Atau kondisi Seperti yang dijelaskan tadi Jadi lu punya perubahan pikiran Perilaku dan perasaan Yang dari sekumpulan gejala nih ya Yang sampai menimbulkan Menderitaan buat lu sendiri Gitu Pernah Dari masing-masing aja It's okay Pengalaman pribadi Gimana ya Kalau dalam cakupan yang tadi Menurut undang-undang Pikiran, perilaku, perasaan Mungkin di pikiran dan perasaan aja kali Perilaku kayaknya belum Perasaan mungkin kayak Lebih khawatir berlebihan Atau cemas berlebihan Gitu kan Pikiran juga Kadang over thinking Kadang gak pede Gitu kan Tapi gue belum tahu Itu termasuk Gangguan kesehatan mental Atau gak Karena setelah Biasanya kan itu Karena faktor eksternal Biasanya kan Kalau temen-temen yang kuliah Karena tugas kampus Atau yang lagi kerja Kalah kerja Karena lot pekerjaan Tapi setelah Itu lu lewatin Pikiran dan perasaan itu Masih mengganggu gak Nah Tapi gue merasa Setelah itu lu lewatin Udah gak mengganggu lagi Jadi menurut gue kayaknya Gue belum Terkena gangguan kesehatan mental Oke Jadi kayak obat ya Ada dosis Apakah dosisnya itu panjang Sampai setelah lu melewati itu Masih kerasa Atau gak gitu ya Oke Menurut lu Ya sama sih Sama aja menurut gue Kalau gue sih Perubahan pikiran udah jelas Overthinking Menurut gue sih Hal yang wajar Apalagi kalau lu memang Seorang yang punya jiwa kritisnya Memang bertanyaan sesuatu Atau Tidak ada ya Dari ucurnya Dari ucurnya Pada ucurnya Oke Gitu Oke Gimana Perasaan tadi gitu juga Kadang mood swing Kadang juga Gue Aduh Lebih Lesuk banget ya Lebih males nih Dan gak sampai ke Perilaku Beneran ke Ted Tadi yang ngulang Karena gue pribadi Gue gak pernah insom sih Alhamdulillah Oke Tidur Emang tukang tidur aja Ya lebih ke pelor Malah kelebihan Gitu Oke Sama nih Salma ada pendapat lain Pengen denger lo dulu Oh gue dulu Oke Definisi Apakah perubahan berlaku perasaan Kalau gue ya Mungkin kayak gini Kalau gue analoginya kayak sakit Misalkan sakit fisik ya Gue batuk Gitu Bukan berarti gue Tiba-tiba Oh gue udah beronkitis Kan kita lihat dulu Batuknya seberapa Pas Dahak atau tidak Pola batuk gue kayak gimana Pasti dokter juga akan nanya Sama pun mungkin Seperti kayak mental Mungkin sesekali Gue pernah seminggu kayak insomnia Gitu Eh minggu depannya Enggak lagi Gitu Atau gue Pernah di suatu momen Kayak kondisional Gue panik gitu Atau merasa cemas Gitu dengan keadaan gue Tapi next ketika Gue udah melewati itu Ternyata enggak lagi Gitu Jadi sepengalaman gue Gue sih Gangguan mental Yang Nyata itu Itu yang memang Sudah di Apa Di Di Secara medis Itu belum pernah Gitu Tapi memang mungkin Belum tahu Mungkin ada beberapa hal Dari gue yang sebenarnya Ada Ternyata Iya Intinya gue gak mau Diagnosis kalau gue ada ini Sebelum ada orang ahli Yang menyebutkan itu Dan lu juga belum mau Ke orang ahli itu Kan Kita kayak ke dokter Betul Lebih ke bekam ya Alternatif Emang ternyata Agak mahal ya Agak mahal Lambung Atau temen-temen orang tua Oh ini Sering main keluar malam ya Padahal di setil doang Limpa nih Agak sakti ya Kayak aktinya banyak disini Tapi dari Ini penyakitnya Makanya iya-ian Ini Apa Insomnia Gitu-gitu Ah dia yang paling Memang kemarin Kita sangat khawatirkan ya Apa itu? Anosmia Anosmianya? Aduh Oh gue gak tahu Apa anosmia Itu loh Yang gak bisa nyium Oh iya Bener kan karena masa pandemi Oh Gitu Gak betulah saya anosmianya 3 tahun Pak Waduh Itu kayaknya lebih ke Gangguan organ Lebih ke jomblo Itu gak nyium Bener Baik lagi Salma Pernah gak Lo mengalami gangguan Seperti kondisi yang dijelaskan Dari tadi Oke Karena pertanyaan pernah Apatah ya gue jawab Udah pernah Sian Oke It's okay It's okay Gapapa Tapi yang Sesuai dengan definisi Definisi tadi Bener Ada perubahan perilaku Pikiran ada Ih sumpah ya Gimana Jadi gue kalau udah cewek ini Ngomong Ih sumpah ya Oh itu Bener banget Itu harus bener ya Ingat ya cowok ya Kalau cewek udah ngomong Panjang Panjang Iya pasti panjang Itu berisi Oke Lumpah ya Oke Siap Siap Wak Gimana Gimana Tapi tuh emang sebenernya gitu ya Tadi gue ada setempat Sangat gue highlight Dan itu tuh yang kayak Orang yang emang sakit Pengen sehat Kok ada orang yang pengen sakit Maksudnya untuk posisi gue aja Tuh sangat tidak enak Untuk kayak Apa ya Katakan-kata Yusuf Going to professional help gitu Kayak sebulan sekali Dan Bener ke dokter Bener ke dokter gitu Ya tuh Luh mau mat gitu ya Maksudnya setelah kali konsul aja tuh Mahal Mahal Sebenernya kan cukup bekam aja Lebih ke bekam Iya Maksudnya obat pun ya Maksudnya kata-kata Oh iya obatnya generic gitu Tetep aja Tetep aja Biayanya mahal juga Dan kayak Lu tuh capek loh Maksudnya tiap bulan bolak-balik Gue tuh professional help gitu Itu bukan sebuah Apa ya Hal yang kayak kita Enjoy gitu Ya oke Maksudnya ya Untuk itu tuh adalah Sideslo capek gitu Dan itu pun Dari yang gue sadarin dulu Maksudnya Until I can go Itu professional help gitu Itu kan prosesnya panjang ya Maksudnya kayak Perdebatan dengan diri sendiri Yang kayak Kalidasi lain lagi juga Kenapa gitu Kenapa bisa kayak gini gitu Terus udah gitu yang kayak Ini tuh bener gak sih gue kayak gini Iya gak sih gitu Ya maksudnya Orang udah sampai psikolog Dan akhirat psikiater pun Menurut gue itu juga prosesnya panjang Karena kalau berbicara ketika lu Kalau psikiater Ya maksudnya lu butuh Diagnose secara medis Ya betul Dari ahlinya Ahli gitu Dan mungkin ini juga Gue sekarang ngelurusin Masih baik yang kayak mikir Psikolog itu Akan memberikan obat psikolog itu Bisa mendaikus lu Enggak gitu Psikolog itu hanya Secara mindset lu Dan dari secara Kola pikir lu gitu Dan yang hanya bisa mendaikus Itu adalah psikiater Jadi Yang gue rasain ya Tadi perubahan perilaku Yang kayak Mungkin kalau di kasusnya gue Lebih kayak Lu tuh bisa kayak Seneng-seneng banget Dengan jangka waktu yang panjang Tapi lu bisa seti gitu Tiba-tiba Kalau misalnya Iya kayak gitu Tapi sedihnya tuh lu Enggak ji Oh untuk polanya mungkin Agak panjang tadi Misalnya katakanlah Let's say Hari ini lu ngomong gini Amma gue Sal jangan sedih Berlalu segala macam Oke ji thank you Tapi gue menikmati sedihnya ji Oh jadi lu terlarut Terlarut gitu Lu bilang terus jangan sedih Tapi emang itu fase yang Memang itu Jadi kan ada fase Maniak dan fase depresi Padahal lu gak merasa Disedihkan orang Tapi lu merasa sedih gitu Iya gitu Dari inner mungkin ya Iya Lebih ke akhirnya Ngerasa sedih sendiri Dan berkepanjangan Dan sampai gue di posisi gitu pun Maksudnya kayak Gue di titik kayak Lu emosi harus minum obat Sedih harus minum obat gitu Itu kan maksudnya Ya lu kayak sedih gitu Yang kayak Ini perkara emosi aja Berkebutuhannya jadinya Berkara emosi aja Gue diatur obat Dan lu kalau searching Obat-obatnya tuh Katakanlah Quavazam Atau free dep Alganax gitu Gue kalau searching tuh di google Yang kayak keluar tuh Obat ini untuk Bangguan depresi Obat ini untuk bangguan Kecemasan Agak serem ya Maksudnya lu tuh searching Nama obatnya tuh kayak Gue kenapa sih gitu Akhirnya jadi mungkin takut Atau mungkin kita merasa Gue kenapa ya gitu Lebih ke gue kenapa ya Maksudnya lebih ke kayak Kenapa gue harus menghadapi Hal seperti ini Itu yang makanya tadi gue statement gitu Gue yang ngerasain segitunya aja Itu pengen sehat gitu Iya pasti Gue pengen kayak orang-orang lainnya yang kayak Normal Ya gue gak bilang normal ya Tapi lebih ke kayak Sehat lah Sehat Dan at least kayak Lu emosi gue usah minum obat gitu Itu maksudnya udah jadi hal yang kayak Wah anjir gitu Iya karena jadi kita harus ada kebutuhan tertentu Untuk memenuhi Sebenernya apa Hasrat manusiawi kita gitu Iya kan Itu tadi Poin kunci dari Salma Bilang bahkan yang sakit aja mau sehat gitu Jadi jangan sampai temen-temen yang sebenernya sehat gitu Terlalu meromantisasi Mendefinisikan dirinya tuh sakit Nama-nama ubatnya juga gak ngerti Agak gak bisa cari di apotek Sembarangan ya Emang gak bisa Gak beda Prasetamo gitu Agak gitu lebih tau punya kurut gitu Panu-panu Itu Aku bilang yang obat-obat mah tuh yang dari Oh iya yang dari Itu lah ya Gitu Sama ini juga gitu Yang poinnya sangat gue garis bawahi gitu Maksudnya untuk gue ya Saat itu menerima diagnosis atas apa yang gue alamin Wah itu pergulatan hatinya tuh lama Pasti Yang kayak Katakanlah ya Maksudnya si penyakit gue ini Yang kayak orang-orang tuh akan ngerasa kayak Ya stigmanya tidak baik lah Iya Mungkin yang belum tau juga akhirnya jadi pandang remeh gitu ya Iya Kayak gitu Tapi ya Itu tadi ya maksudnya untuk kayak gue bisa dealing kayak Oke gue survivor dari penyakit A gitu Yang kayak Itu Panjang segitu lah prosesnya intinya ya Panjang panjang gitu Oke Makanya itu tadi ya maksudnya Jangan sampai Jangan sampai self-diagnose lah Siap betul Perikali lah ya Mood swing tuh wajar banget sebenernya Iya wajar Karena kadang kita lagi seneng terus sedih kan Iya wajar itu wajar gitu Karena there's something trigger yang bikin kita emosi kita kayak gitu Tapi ya sebenernya itu tadi gitu Internet memang membantu mencari informasi Iya Tapi bukan berarti lo menjadi pembenaran yang kayak Oh ternyata gue kayak gini Iya betul 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 Terus yang kayak laut ngomong ke orang-orang Iya gak kayak gitu gitu Prosesnya panjang banget gitu Iya bener Setuju Setuju sama Salma Gitu ya Jadi kita terbarat menjaga Gitu Tapi dari lo semua punya gak temen yang Menurut kalian Punya gangguan kesayapan mental Menurut? Iya menurut kalian Temen ya Berarti bukan temen Berarti temen Dari akmal lo udah yang deket? Gak ada Gak ada Gak ada ya Oh kok dalam artian mungkin gue juga sebenernya sama Gue gak ada dalam artian Circle gue mungkin Bahasan kesehatan mental tuh bukan bahasan yang Hot Hot lah di Jadi emang jarang ngebahas Jadi gak ada gitu Paling sebatas kayak Lo sedih kenapa Brother Gitu aja Gak sampai Belum ada Belum ada sih Ya sampai lo Kayaknya mesti ke dokter gak sampai Gak sampai gitu Salma? Ada lah pasti Ada Kalau dari gue Kayaknya sama kebar opininya gitu Pendapatnya kayaknya Gak sampai Gue lagi insum Gue lagi insum Langsung kami enak kali ya Lebih kesitu Kayaknya soto Soto goceng enak nih Gue lah Gitu Enak gak ada sih Emang belum misalnya Yang penting buat temen-temen yang gak ada ya bersyukur Dan jangan sampai tadi Self-diagnosis Satu jadi sosok tau lah ya Gitu Oke Gue masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Gitu Apakah Kalian bisa ngebedain Tadi kan kalau dari temen ya Dari lo sendiri Apakah lo bisa ngebedain Orang yang memang memiliki Kesehatan mental Dengan orang yang hanya Ingin cari perhatian Kalau menurut lo Kalau gue sih Kalau gue Mungkin kalau temen-temen gue Gue tau Gitu Karena samat lah ya Ikanan emosional Bener Kalau tiba-tiba ada perubahan Ya gue bisa Tau lah Gue tau Dan gue bisa notice itu Kalau bedanya ya Kalau memang gue gak kenal ya Gue gak tau dia Nyari perhatian gue Atau gimana Kecuali memang Dia eksplisit banget Gitu sampai kayak Oh lembak ya ngasih tau Oh gue gini loh Gue gini loh Gitu Nih apelah Segala macem Tapi jujur gue gak bisa bedain sih Maksudnya Mungkin ada orang yang Seperti itu gitu Maksudnya eksplisit Yang tiap hari Snapgramnya Atau instastorynya Obat-obatan gitu Atau Apa namanya Nyakitin berinya sendiri Gitu Tapi gue gak tau itu Gak tau lah Yang ngepaster Ini apa Bener Gangguan kesehatan mental Atau Enggak gitu kan Karena Ya balik lagi Kalau misalkan Lo gak ngobrol secara langsung Atau temen deket Gak bisa sih Dan katanya juga Orang yang punya Gangguan kesehatan mental tuh Gak pandai untuk Bercerita tentang dirinya Oke Gue setuju dengan Aji Gitu Karena Gini Bahkan mungkin Seorang dokter ya Depan psikolog Depan psikater itu ya Dia kan perlu tau dulu Keseharian lo Kayak gimana Baru memponis kan Dalam artian Berarti kita Apalagi kita yang Cuman mungkin Oke kita liat Mungkin dari postingannya Atau Kita sering liat di Apa lagi nongkrong Terus dia kok rada aneh gitu Kita juga masih belum bisa Secara pasti Ini ada sesuatu nih Dari dia Biasanya kalau di tongrongan tuh Ada yang Tongrongan biasanya tuh ada yang Paling lucu sendiri nih Tiba-tiba Tiba-tiba diem Nah dikulik Diputusin Ada masalah Ada masalah Gitu kan Dikasih itu sih Gitu sih Ber Sebenarnya pun Apa Psikiater Psikiater pun Sebenarnya tuh bisa menekus Itu tadi gitu Ricky kok sebenarnya hal seperti itu Kayak Kata-kata bisa jadi Misalnya nih orang Dia tersusnya ADHD Eh ternyata bipolar Kayak gitu-gitu Itu tuh butuh Waktu yang tidak Bukan hanya di Pertemuan pertama ya Iya pasti Ada 2-3 kali pertemuan Lihat polanya juga kan Dan mereka ada Assessment-nya itu sendiri Jadi Kayak sebenarnya itu tadi ya Maksudnya Ji Mungkin ya karena Emosinya juga lagi kurang baik Betul Jadi yang ditampilin juga Seperti itu gitu Nah itu tadi ya Yang penting Yang soal Iya Mungkin Kenapa mahal ya itu Karena ya buat Demar arisanya Susah Ya gitu doang Gak tiba-tiba dateng Masuk Hmm saya tau sakit apa Iya mungkin si dokter juga Dalam ketentukan obat juga Kayak Banyak gitu Yang sama riset Dan segala macam Dan yang kita imagine aja deh Dokter Satu kali dia praktek Katakanlah dia praktek 2 jam Dia menghadapi 4 pasien Dengan cerita yang berbeda-beda Kita Posisi manusia Mendengarkan cerita orang lain aja Bisa draining loh energinya Iya Bener Abis kadang energi Berarti dokter juga harus menjaga kesehatan mental Dengan kokoh ya Pasti Fisik pun Iya pasti Gitu denger banyak Cerita yang mungkin bisa mengganggu gitu ya Nah Nih Sekarang gue nanya lagi Apa yang ada di pikiran Lo pada? Kalau misalnya denger temen Atau keluarga Yang ada yang ke psikiater gitu Go to Itu ya Kebutuhan medis itu Oke Dan psikolog misalkan Karena gangguan mental Ini berarti udah lebih ke Emotional masing-masing Pikiran kamu Iya pikiran lu Kalau keluarga atau temen Kalau pikiran doang ya Gue kepo sih Maksudnya kenapa dia Sampai ke psikiater dan psikolog gitu Kenapa Sampai kenapa gitu kan Karena Menurut gue Seseorang ketika sudah Ya katakanlah kita ke dokter gitu Tapi ditanya Sakit apa? Gitu kan Lebih ke kepo sih pertama Tapi Balik lagi ke orangnya Kalau misalkan kita Bertanya yang gak dijawab ya Berarti It's okay ya Biaya untuk Untuk melindungi itu Dari masa kemana? Kalau karena Karena gangguan mental sih Ya pastinya sih Pertama Gue sedih pasti Gue temannya sendiri Atau lingkungan dekatnya sendiri Gitu kan Gue gak bisa Menghindari dia Menghidap itu Yang pasti gue sedih Sedih sih Maksudnya Mungkin sebenarnya Kalau gue tahu dari awal Gue bisa Menjauhkan dia dari itu Membantu dia untuk Membantu lah intinya Walaupun ya Mungkin Hal-hal yang kayak Bikin dia seneng lah Atau Apa segala macam Tidaknya dia As a good friend lah Betul As a good friend Atau That's how supposed to be you My family aja Gitu Gitu Yang pasti gue sedih Kalau dari sekarang Mak Kalau tadi kan pandangan lu Lu mungkin yang dulu survivor Ini sekarang Kalau misalkan keluarga Atau temen Yang ada Ternyata sama Mungkin lu juga kan Ada poin empat Yang lebih besar Karena Sempat Mengalami itu Gue pakai dua Point of view Kali ya Yang pertama itu Ada poin of view Gue sebagai si orang tersebut Terkadang Enggak terkadang ya Maksudnya Ketika dia memutuskan Untuk gue untuk professional Berarti memang Ada ekspektasi-espektasi Yang dia tidak penuhi Mengenai support Dari orang-orang di sekitarnya Bisa jadi juga Karena ya memang Dia pengen tahu Apa yang terjadi Dengan dirinya Ketika ada profesional Berbicara Kadang kan kita sebagai orang Tuh looking for evidence Sebanyak-banyak Dan sevalit-valitnya Kayak gue kenapa Dan gue gimana Yang terkadang memang Sorry to say Mungkin orang-orang di sekitar dia Ada yang mungkin Bisa mendengarkan Tetapi yang kayak Sabar ya Oh Lebih ke Apa Cuman Ya gitu aja Klise ya Toxic positivity Bahasanya Atau kayak Adunasi Oh Mending Lagu gue Kalau menang Mending Kayak gitu Itu juga Hal-hal yang rame Kadang-kadang Ya kayak gitu Jadi Lo mencari evidence Yang paling kuat Dari professional help Tapi kalau jadi Pandangan gue Sebagai Ketika gue mendengar Orang-orang di sekitar gue Kayak gitu Gue tidak munafik Kalau gue sedih gitu Maksudnya gue tidak munafik Hal itu gitu Tapi Di satu sisi Oke Udah langkah yang baik Ketika lo mencari Professional help Jadi lo juga tau Lo kenapa Apa yang pertolongan Paling baik yang bisa lo lakukan Untuk diri lo Iya betul In the end kan untuk diri lo juga Sehat-sehatnya juga buat lo juga Untuk sembuh lah ya Untuk sembuh lah Untuk bisa beraktivitas dengan baik Jadi kayak Memang Dari satu hal Yang memang ada poin sedihnya Tapi di satu sisi ya Lo harusnya seneng sih Temen lo Jauh lebih menyadari Kondisi dirinya Ya gitu Akhirnya gak jadi so tau Atau lebih ke kayak Udah diharain aja nih Kayak sama Udah nih lo Go to professional help aja Yes yes Jadi itu lebih pasti Validasinya gitu Kalo dari gua sih Kalo misalnya itu keluarga Ini mungkin Gue kakak gak begitu ngerti ya Gangguan Kesehatan mental Atau gimana Yang jelas pasti Gue akan temani dia Sampai Dia Merasa Kembali baik lagi ya Merasa baik Segala macam Tentu dari validasi yang Professional help gitu ya Terlebih kalo keluarga gitu ya Itu akan saya temani Dan kebutuhannya apapun Misalnya kalo dia Pengen memang cerita gitu Ke gua Ya gua akan siap Jadi pendengar gitu Yang gak begitu memaksa Untuk Ya tadi Jangan sampe mendang Mending Atau gimana Mungkin pendekatannya Akan lebih ke pengertian Gitu Kalo gue sih kesitu Gue baru cerita sedikit ya sih Soalnya ini tuh beneran Untuk jadi di gue gitu loh Oke Jadi kayak Orang kalo udah sampe di tahap Looking for professional help Perdebatan dalam dirinya tuh Panjang banget Dan pasti untuk Mempabilisasi dirinya pun Juga ya proses lah gitu Jadi memang gue sendiri Pasti di media sosial Ya gue tidak menutupi Kalo I going to professional help Tapi gue tidak mention Maksudnya gue kenapa gitu Gue cuman Pengencourage orang-orang aja gitu Dan banyak banget Temen-temen gue Yang gue gak expect Kayak temen SMA gue Kayak Sal Aku mau tanya gitu Oh iya silahkan Tanya aja Tapi aku takut banget Please keep ini ya Sama kamu gitu Kayak please keep ini Kamu jangan ngomong ke siapa-siapa Aku nanya ini Ya kenapa gitu Aku mutusin untuk pergi ke psikolog Kamu tau gak rekombinasi psikolog dimana Kamu tau gak rekombinasi psikiater dimana Aku takut banget Dengan kondisi aku Maksudnya itu gak cuma Sekali dua kali Gue ngerima dem-dem seperti itu Yang kayak Emang kayak beberapa orang Maksudnya bertanya Mengenai hal itu ke gue Itu kan sebenernya menjadi bukti Bahwa ya sebenernya gitu Apa ya Ini kelihatannya Oh si ini masih call Oh si ini masih kentok Tapi sebenernya memang prosesnya panjang Panjang untuk dia Memberanikan kesana Berjadir ya Nanya Kadang emang kita juga kayak gitu ya Maksudnya Kadang gak mau periksa Takut nanti jadi ada apa-apa Iya iya Kayak gitu Kayak gitu Dan gue pun juga Maksudnya Kalau dulu gue terobek gitu Pertama kali gue ke dokter Gue takut banget gitu Kayak apa yang dipikiran gue tuh Beneran kejadian Eh kejadian beneran Ya udah gitu Ya maksudnya hal-hal seperti itu Ya panjang Panjang gitu Jadi Kayak kalau misalnya ini Mungkin suatu saat Mungkin Yoters Atau ya temen-temen gitu Tiba-tiba ada temen yang memutusnya Untuk kayak Going to professional health Sepertinya kayak Never judge her or him gitu Karena Ya betul Untuk mereka bisa statement seperti itu Pasti penguatan dalam dirinya banyak banget gitu Dan juga kayak Mungkin bisa jadi itu salah satu cara Untuk dia Oke Looking for attention Ada baik ada buruknya juga Iya Lo seperti itu Oke jadi lo tau Tak keren yang kayak Oh ternyata si ini bisa merespon cerita kita Seperti ini Oh ternyata si B bisa Merespon apa yang gue rasakan Seperti ini Jadi lo disitu jadi tau Soalnya itu saya kadar empati temen-temen lo Kayak gitu Kalau dari yang gue rasakan Dan dari beberapa temen-temen gue juga yang rasakan gitu Jadi kayak Pokoknya ini jalan-jalan dulu lah Mungkin dari temen-temen yang ngerasain gitu Kalo misalnya emang Ternyata kayak nih orang Oh yaudah self-diagnose Kayak gitu-gitu segala macam Ya udahlah ya Kayak edukasi aja gitu Lo gak boleh kayak gitu Cari evidence yang bener Yang lebih valid loh Valid gitu Kadang mungkin nanti misalkan Kita lagi share ke social media Misalkan lagi kenapa-napa gitu Tapi ada yang masuk Boleh berobat ke saya gitu Di kolom komen Kan bisa ada yang suka kayaknya Lagi masalah gue Tapi ada yang masuk Anda punya gangguan mental Boleh deh Kan takut ya gitu Tapi temen-temen kan bisa sharing juga Atau mungkin ada community-community yang nolong itu Jadi mungkin bisa Gue serius ya sama lo Maksudnya gak harus ke media sosial aja Betul Mungkin lebih ke Ya ada komunitas-komunitas yang tadi Karena mungkin mereka bisa Lebih menerima kalian gitu Ya bener Cuma apa namanya Tension seeker ke sosial Dan ujung-ujungnya cuma pengen tau Gitu kan Seberapa Apa sih namanya Empati sosial lo Bendingan langsung ke Komunitas-komunitas Atau ke pakar yang Iya takutnya kadang lah asnya Kalau kita share di Social media Ada temen-temen yang gak begitu Ngertiin gitu ya Malah kita jadi sakitati sendiri Malah dibuja Apaan sih lo Gitu ya Bisa menjadi bumerang buat diri kita Betul Itu sebenernya disarankan Makanya Lebih ke langsung Go professional help Temen-temen Gitu Dan cari temen yang sehat Nah setuju Itu kayaknya untuk semua hal Cari temen yang sehat Ya untuk ini juga penting maksudnya Ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya Iya betul Menurut kalian gimana sih Cara merawat kesehatan mental Wow Ini masih-masih aja ya Masih-masih opini Bara dulu Ya bara boleh Oh gue deh kali ini go Oke Oke Sebenernya jujur Apa Pun sama banget Mungkin pengalamannya Jadi kesehatan mental itu baru Mungkin saya Dekat gitu Di saya gitu Yang saya tau Itu ternyata kesehatan mental Ada ini 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 gitu Pas mungkin Emang zamannya Pas kuliah gitu ya Udah rada gede gitu Karena memang sebelumnya Belum rame aja Belum rame Mungkin juga belum ngerti Jadi ilmunya belum Belum sampe gitu Dan Kalau dari gue sih Mungkin Agak klise Tapi Ini yang diterapin juga Sebenernya Jadi Biasa sebenernya Nasihat dari orang tua gitu Sebenernya kalau kesehatan mental Mungkin kita kan gak Tiba-tiba corot ke orang tua Dulu ya Kalau bahasa ibunya Ngobrol sama orang tua Gak kayak Nggak Kayak saya ada sesuatu Di mental Gak mungkin gitu Ada gangguan mental Mungkin biasanya lebih Kak kayak Kayaknya kakak Akhir-akhir ini gini gitu Ibunya langsung Serius Kaget Gak doang Itu ya pokoknya Kan kalau cerot kan Lebih kayak ke Bahasa anak Amin nyokap Kayak Akhir-akhir gini Kayak males Atau Gak mungkin bilang Gak bisa tidur Gak bisa tidur Gitu segala macem Paling orang tua Tingkatin spiritual kamu Dalam artian Ibadah kamu Gitu Ya kesana Lebih kesana Karena mungkin juga Pedoman hidup Yang dipopok dari kecil Itu memang kesana Jadi Patokannya mungkin Ketika untuk Oh kalau kamu kenapa-kenapa Yang ibarat Batiniah kamu lah Gitu Batiniah teman-teman juga Lebih diarahkan Dari orang tua Mungkin Lebih Apa namanya Ibadah ke Tuhan Mungkin Kur'an Gitu Gitu Spiritual Jadi spiritual Kalau akmal Kalau gue ada tiga Yang pertama Merawat Lo harus merawat Kesehatan fisik lo dulu Mau gue Satu itu Yang kedua adalah Merawat Kebutuhan Spiritual lo Termasuk dengan Kebahagiaan lo Menurut gue itu penting Jadi Kayak lo Mau ngapain pun Terserah gitu Entah lo mau ibadah Entah lo mau baca buku Mungkin Atau lo Cari kesenangan Cari kesenangan lah Dengan memenuhi Kebutuhan spiritual lo Karena Menurut gue kebahagiaan Itu kan Termasuk dari Spiritual lo Yang terakhir Yang terakhir menurut gue sih Merawat kepercayaan Ah setuju tuh Kepercayaan gimana nih Mari Ya Gue pernah baca buku sih Beberapa buku yang memang Terkait Trust issue Banyak memang Yang kadang kita gak sadar Kita tuh bergantung dengan Apapun Baik itu mahluk hidup Benda mati Dan segala macemnya Jadi Menurut gue Ya Jangan pernah Berharap sesuatu Dengan 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 orang lain Dengan benda mati pun Termasuk Kayak misalkan Nih lo Jalan Tiba-tiba Mau jalan ke Kampus Tiba-tiba Bahan Kendaraan lo bocor Itu kan di luar Di luar Apa namanya Kuasa kita Betul Meanwhile Ternyata Itu udah Udah Mepet Sama jam kuliah lo Menurut gue Itu gak perlu marah Itu di luar Kuasa kita Udah jalanin aja Tambel Minta izin ke kampus Ke dosen Atau Minta temen lo Bilangin ke dosen lo Kalau lo Lagi bocor Gak harus yang kayak Apa sih Walaupun susah banget ya Kadang Dia Pastinya Kita lebih kesel Karena itu Menguras energi Gak perlu Gak perlu Hal-hal kayak gitu Atau mungkin Tiba-tiba Macet Di jalan Apaan sih Munafik lah Pasti lu udah tau Kalau itu tuh macet Iya betul Yang paling sering tuh Kendaraan udah dicuci Hujan Mengumpat tuh gak perlu Iya betul Karena gak merubah sesuatu Gak akan merubah sesuatu Jadi jalanin aja Sesuanya Semuanya Selesaikan semuanya Yaudah Jalanin dengan Seru ya Kalau ngeluh gak sih Betul Sekalian Mungkin dari Mas Alma Mungkin kalau gue Perspektifnya berat ya Karena dari seorang Survivor juga Kita udah denger dari Bahara Amal Aji Yang memang Katakanlah sebagai Orang yang ternyata Ya gue bisa bilang Bukan Survivor Gitu kan Kalau gue sih sebenarnya Never date me with yourself Jadi kalau lo ngerasa Hari ini lo sedih Ya lo gak usah Memaksakan hal itu Lo untung Gini ya Maksudnya ketika lo Terlalu memaksakan Akan jadi beratakan Kalian lo hari itu gitu Kalau misalnya lo memaksakan Mood lo ya Terus kalau lo hari itu Lagi marah gitu Oh yaudah gitu Never date me aja Gitu dengan hal itu Dan lo kalau lagi seneng Hari ini admit that Lo seneng hari ini Lo happy hari ini Jangan menolak Jangan menolak hal itu Yang kayak kadang Sering kejadian kayak gini Ini perasaan kok lancar-lancar aja Kok berjalan baik-baik aja Hari ini Terus sering Gitu Maksudnya tadi ngerasa Misalnya lagi Lagi dikerjaan nih Yang biasa ada tantangan Terus tiba-tiba Lancar Lancar Gitu Jadi mana nyari sendiri Malah kadang Karena kita juga Terlalu sering melakukan kesalahan Gak belajar-belajar Gak belajar-belajar Jadi serba takut Kalau ada yang sebenarnya Gue udah bener gitu Ya kayak gitu Terus deh gitu Kalau gue Jujur gitu Gue Ever come into suicide Gue bisa ngomong ini tuh Bukan hal yang mudah Perjalanannya panjang banget Ya ever come into suicide Dan itu pun juga Bukan hal yang Baik untuk ditiru Dan gue Ada loh fase gitu Gue tuh sering Ngasih afirmasi Di tangan gue Jadi kayak Kayak di telapak nih Maksudnya gue kayak Ngulis Gue gambar senyum Atau kayak mantra Atau apapun Senyum, love Atau apapun itu Jadi ketika Amit-amitnya Lo mau lakukan hal Di luar itu Hal-hal tidak baik Lo jangan kayak inget gitu Lo just love yourself Gak sih Lo tuh dikasih tubuh You only live once You are one of a kind Gitu kayak Udah aja merinding loh Kalau misalnya ngit-ngit Itu kayak Wow gitu Kayak you should love Kayak kebayang Kalau ini tuh Maksudnya Lo tidak menghargai Ini tuh kayak Ah udah aja Dan itu juga sih Kayak Gue bukan seleksi ya Tapi gue Ya gue melihat Teman-teman gue aja Yang bikin sehat mental Yang mana gitu Betul Tapi itu tadi gitu Kita tidak pernah bisa Di bawah kontrol kita Kita tidak bisa Teman-teman kita tuh Berperilaku dengan Apa yang kita mau gitu Setuju Dan kita juga Tidak bisa memaksakan mereka Untuk berpendapat dengan Apa yang kita suka gitu Jadi ya memang Itu bisa menjadi trigger Buat kita Iya gitu Tapi di satu sisi ya Kita harus ingat kita Hidup berdampingan gitu Jadi tidak hanya ego kita Mengenai kesentimental kita aja Yang orang-orang harus ngerti Tapi kita juga harus ngerti Orang lain Tuh saling Gue nambahin Gue nambahin Tadi kan banyak tuh Gimana cara-cara Salman yang one of a kind Dia bisa touch Sebentar emosional Tapi ngomongin cepat banget Ada satu lagi sih Yang ke depan Menurut gue penting sih Apa? Apa akan makanan yang sehat Menurut gue sih Ya mungkin Nggak harus sayur dan gue Tapi seenggaknya Seimbang Karena menurut gue dengan asupan yang baik Bisa menjelar ke seluruh tubuh juga baik Karena energinya Serbisinya baik Jadi kita mungkin Ngebawa juga base-nya Untuk imutnya baik Dibat kata kendaraan Kalau isinya Bensinnya yang Mahal tuh Yang 10 ribuan Mencak Enak banget Mencaknya enak Dibanding yang 7 ribuan Rewek Tarikannya beda Di sela susah tuh Iya gitu Ya bener-bener Nah Gimana? Ada lagi? Sedikit lagi Oke boleh-boleh Sama ini juga sih Kayak itu tadi ya Pokoknya Dari lu tidak denial Dengan apa yang lu merasain Ketika Oh yaudah mungkin emang ini emosi sesaat aja Oh ya ternyata ini ya cuma selewat aja Oh ternyata memang gue harus butuh banduan profesional Oh ternyata memang Tidak baik Karena ini sudah berjalan Lebih dari 5 hari Katakan lagi Itu tadi sih Pokoknya Kalau emang masih merasa ragu Untuk gue itu profesional Cari orang yang dipercaya Yang kamu ngerasa kayak Oh orang ini pernah Going to professional help Kamu bisa tanya-tanya Oke Tapi dengan orang yang percaya Ataupun komunitas yang tadi Ya itu kan referensi ya Pasti mereka punya banyak referensi yang valid Gitu Dan itu tadi sih pokoknya You are only left one You should love yourself Ya bener Untuk berharga banget gitu Yang kayak orang yang kaya lu tuh Cuma satu di dunia Barang cuma satu gak sih Jelas Aku cuma satu Kayaknya dia menjadi saya juga Lebih dari saya mau jadi orang lain aja lah Bisa dreamnya kesana Gitu Jadi kayak Yaudah lah gitu Hidup dengan sehat aja Hidup yang wajar aja Gak usah aneh-aneh gitu Dan itu tadi Ketika lu udah ada potensi Untuk menyakiti diri lu sendiri Please inget Banyak yang sayang sama lu Ya betul Ini sayang banget Kalau temen-temen malah Ya mungkin terlaro dalam emosi Menyakiti diri sendiri Betul Melakukan hal-hal yang justru malah merugikan gitu Bahwa percaya sebenarnya Banyak yang sayang sama temen-temen Gitu Karena kita juga penting sebenarnya tadi Apa namanya Untuk kadang-kadang tuh coba latihan untuk Ngobrol sama Diri kita sendiri Mungkin berterima kasih sama diri kita sendiri Karena sebenarnya Kita tuh banyak melakukan suatu hal yang Mungkin lebih baik gitu ya Dari yang kita-kira Emang kadang suka Gak kelihatan aja Nah Karena berhubung ini nih Tanggal 10 Oktober Ini tanggal Tadi memperingati Hari Kesehatan Mental Di dunia ya Gue pengen tanya masing-masing Pesan dari kalian Untuk menyambut ke Hari Kesehatan Mental Di dunia pada 10 Oktober ini Boleh buat temen-temen Buat Yotus Atau for everyone gitu ya Atau untuk memang hari ini Silahkan Siapa yang mau duluan Akmalif Akmal boleh Gue mau Dikit aja diwakilkan oleh Beberapa kata Gak kuat sih Karena ini Apa ya Istilah aja gitu Beberapa kata Menurut gue Berbahagialah Karena Ketakutan akan Menenggelamkan lu Dan keberanian Yang cuma bisa Menyelamatkan lu Berbahagialah Berbahagialah Karena ketakutan akan Menenggelamkan lu Dan keberanian akan Menyelamatkan lu Dalam Mantap Kalau gue apa ya Mungkin pesan ya Pesan Buat temen-temen Mungkin yang Merasakan Gangguan kesehatan Mental Ataupun Temen-temen yang merasa Wah gue kayaknya kena mental Menurut gue Cari ilmunya dulu sih Punya Kadar tau Sampai mana Lu Membatasi Bukan membatasi Tau diri lu Lu harus ke tempat Validasi Atau Ketempat yang Harusnya lu bisa curhat Dalam hal ini dokter Atau ahli Mungkin Atau psikiater Atau psikolog Tapi kalau misalkan Karena Bukan hal-hal yang berat Mungkin kayak Lebih kayak Tugas kuliah Atau tugas kampus Atau tugas kerja Yang Selama itu Lu bisa selesai Dan lu gak Kenapa-kenapa Ya jangan menjudge Diri lu Kena Gangguan kesehatan mental Tapi kalau misalkan Lu udah berlarut Ada baiknya Mungkin lu bisa Apa namanya Mulai memikirkan Gimana caranya Lu tahu Diri lu tuh Apalagi kalau Maksudnya Punya masalah Merasa kecewa Langsung Padahal itu kan Cuma kecewa aja Iya Maksudnya ya Everything's gonna be okay Iya betul Salma Aku ya Never denial with yourself Yang dari tadi gue mention Itu sebenarnya Udah menjadi mantra dasar Untuk lu bisa sehat mental Kenapa Ya ketika lu sudah Jujur dengan diri lu sendiri Lu tahu lu kenapa Ya lu sayang Lama diri lu Iya Gitu Jadi Ya selalu cari tahu Selalu pakai dasar Kalau mau ngelakuin apapun Pakai alesan Dan ya jangan pernah Pokoknya ngelakuin hal Yang memang Bukan ngelakuin hal Lebih kayak Ya itu tadi Self-diagnose lah Atau Mungkin melakukan hal-hal Di luar nalar gitu Karena banyak yang sayang sama lu Dan lu berarti sih Dan lu hidup cuma sekali Only live once Yang kayak lu cuma salah Oke Mungkin terakhir dari gue kali ya Oke Pesan gue untuk menyambut hari Kesehatan mental 10 Oktober ini Buat teman-teman Intinya Dari pembicaraan tadi Aku juga mengambil Ngambil dari beberapa Dari Mas Akmal Mas Aji Dan Mbak Salma ini Intinya Setuju untuk Stop untuk self-diagnosis But jangan pernah denial juga Kalau ternyata memang ada Yang Sesuatu yang terjadi Sama kalian Tapi intinya Kalian itu Kita semua Tercipta dari Kebahagiaan So You deserve Happiness Yes Oke Selamat hari Kesehatan mental Dunia Bye bye See you Yotars See you on top See you on top Bye 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 Terima kasih telah menonton!